Mungkin mengawali tahun tanah ini juga rangkaian tahun tanah ini juga trienal jadi salah satu bagian yang ditunggu selama tiga tahun ini selain rampak genteng. Karena biasanya dari trienal ini juga muncul imajinasi-imajinasi bersama. Kayak kota-terakota ini kemudian terus digodok sama-sama di trienal kemudian di trienal kami akan coba buka dengan pameran progres report. Pameran progres report setelah lima tahun kota-terakota itu dideklarasikan. Betul gak? Betul sekali. Miknya boleh kesini gak biar bisa? Iya dari sana pameran progres report yang pertanggan residensi internasional pameran progres report ini juga sebagai pembacaan bagaimana perjalanan kota-terakota selama lima tahun ini. Karena temanya tuh setahun ini kerjatan. Teman yang kemudian akan pameran di trienal terakota ini adalah 1999 yang sudah bekerja keras untuk selama lima tahun ini untuk tanah gitu. Bekerja dengan tanah, bekerja untuk tanah, bekerja oleh tanah dan segala macam. Mungkin kita kenalin aja kali ya. Mungkin kita sekarang mengenalkan yang paling sedang minum. Ada tiba-tiba kita suruh maju ke depan lagi. Ada Aila. Aila ini adalah Wikipedia Genteng Jawa Barat. Buana dan diundang oleh Grobogan untuk memberikan workshop di sana. Dan mari kita panggil ke panggung. Boleh, tangannya. Hai guys. Cerita kali Aila. Bagaimana perjalanan lima tahun ini. Kita mendeklarasikan diri bersama untuk menjadi kota-terakota gitu. Kerja-kerja apa aja yang sudah dilakukan. Aila dan Posyanduk Terakota. Tapi sebelumnya kenalin dulu Posyanduk Terakota dan Aila itu apa. Nah, ini bukan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat, Mbak Bapak. Oke, Anudipika hormat, Mbak Ginggi, Pak Kuwoing. Mohon izin. Direktur Ismail, mohon izin. Mbak Deci Marius, yang saya hormati, Subita, Master Tanah, Mang Hasan, Kak Gilang Kopi Apik, Hatur Nuhun sudah datang. Oh iya, ada volunteer, terima kasih, selamat datang. Dan Ibu Mother Bank, ayah Sabraha, keterwakilanak. Ayah dua, oke. Seberapa persen? Ini dari pada Tala Wengkar, Bu. Lima tahun, lima tahun saya mulai mengagar supayakan Posyanduk Terakota. Itu, berangkat dari, berangkat dari, ngomongin tanah tanpa, tanpa, jadi kira-kira ngomonginnya gimana ya, mau tiba-tiba aja di studio juga gak berani, akhirnya kita menyebutnya Posyanduk Terakota. Gara-gara kita mau berangkat dari pengetahuan tentang Terakota yang memang lokal banget gitu, gak dari, gak dari manapun, kecuali ada teman yang mau menemani. 2019 mulai mengelola tanah, jadi hal yang tidak cuma genteng, tapi ya gekehnya, sebagai tukang genteng akhirnya Posyanduk Terakota harus mereplikasi, mereplikasi genteng dari baik gitu. Dari tahun, tahun lalu, ada museum, eh bukan museum, apa namanya, ada gedung yang mau direpitalisasi, jadi museum, nah si, si pengelola museumnya atau si, apa namanya, yang mau membangun itu mau bangunannya tetap gitu. Nah, jadi, eh tiba-tiba, karena orang buru jumat tukang dagangnya, jadi upayanya itu adalah bagaimana tanah itu lebih berharga dari cuma, daripada cuma gentengnya. Nah, ya Alhamdulillah dari mereplikasi itu, kalau mau dipakai umroh, nggak bisa umroh lah. Jadi, maksudnya kayak kita mau mencoba mengangkat, apa namanya, value tanah itu, enggak cuma, yang sekarang misalnya undung-undungan Satokol Desa, ke Bandungan menang duit, gedeb juta gitu. Di Posyanduk Terakota, kita mencoba membuat hal-hal yang kira-kira bisa mengangkat value tanah, begitu pakulator. Nah, masalah progres hari ini, apa tadi teh cek ya teh, kerja, kerja tanah yang sudah dilakukan, kerja keras. Nah, kalau Posyanduk sekarang teh kerja ikhlas, belum terjual. Ya, makanya hari ini, hari ini kita mau banget progres report ini disambut, apa namanya teh, digayung bersambutkan lah sama orang-orang yang datang. Bagaimana nih progres, progres, progres selama bergayung. Saya berharap dari progres report ini, jika digayung bersambutkan lah sama orang-orang yang datang, bisa nanti kira-kira punya kemungkinan apa dari apa yang sudah Posyandu Terakota lakukan selama lima tahun. Itu, menurut. Terima kasih juga Aila sudah selama lima tahun ini tetap mengagasipoyakan si Posyandu ini tetap Posyandu. Terbukangan kepada Aila. Baiklah, selanjutnya kita menjebak. Siapa lagi deh, kira-kira ada jubakan yang lain. Iya, iya. Ada, berarti kan kalau jadi selama ini kan Jatiwangi itu terkenal sama genteng aja ya. Berarti Aila ini juga salah satu pelopor. Pelopor. Menu baru di Jatiwangi. Menu tanah baru ya. Tanah dengan menu. Tanah dengan menu baru. Menu huruf. Menu huruf. Mungkin kita juga bisa panggil nih seniman-seniman yang juga menyediakan menu-menu baru dari tanah. Ada Ijan. Nah. Ijannya lagi, enggak ada. Oh, ada. Nah. Dan warna celananya sama, warna belonan ininya sama. Pemirsa, coba lihat. Alhamdulillah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijan. Saya juga aktif di Jatiwangi Factory. Tempatnya di bidang pertanahan. Kalau ngomongin menu baru, mungkin saya bikin tableware gitu. Kayak alat-alat minum, alat makan, nah gitu sih. Salah satunya. Cuman karena sekarang, lagi coba nge-develop sama teman-teman dari room. Sebenarnya kita mau bikin sarang lebah, tapi dari tanah lebih sehat gitu. Karena sebenarnya, belum disiapin buat pameran yang ini ya. Cuman karena nemu waktu, yang pas tiba-tiba. Oh, iya kayaknya bisa dibawa, dipresentasikan disini juga. Akhirnya mungkin, bakal dipresentasikan disini. Tapi sekarang dipakai untuk makan. Terima kasih, Uri Ijan, untuk ceritain juga hal itu. Kalau yang itu, sebenarnya karena kebetulan ketemu, seniman dari Jepang gitu. Dari Yamaguchi, namanya Gakuji. Nah, selain dipakai makan, dipakai perjamuan gitu. Jadi kita bikin satu agenda perjamuan, dimana namanya Jawara Kawara. Dimana Jawaranya tuh, Bintaraga Jebor gitu, pada Jawara pengolah tanah, ketemu sama Kawara gitu, yang bahasa Jepang ya. Bahasa Jepangnya Genteng. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita tunggu teman-teman sekalian, bagaimana yang akan sepak terjang ijan lakukan di Terakota Triangakari ini. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya, ada yang pakai topis, yang fokus melalui handphone, dan kita panggil saja dari Konsorsium Musik Ramik Pemirsa. Tadi Durman. Tepuk tangan, guys. Kayak XP, bajunya kayak XP Pemirsa. Selamat sore Pak Kurator. Oke, selamat sore teman-teman semua. Saya Teddy Nurmanto, saya dari Jatiwangi Factory juga. Di sini, kalau saya fokusnya di musik gitu, jadi di Jatiwangi atau di Javi ini, emang banyak sekali, apa ya, kalau kita sebut sih, Jatiwangi Movement Orchestra, jadi semua musik-musik yang ada di Jatiwangi itu menggunakan tanah. Mungkin di tahun ini, khususnya di tahun tanah, seperti biasa, kita akan melakukan rampak genteng, jadi teman-teman Fondri juga pasti bakal terlibat, bakal sibuk di tahun ini, mulai dari sekarang sampai ke depannya gitu. Kita akan coba membuat musik-musik lagi bersama warga Jatiwangi atau warga Majalengka secara seluruhan gitu ya. Juga akan membuat karya-karya musiknya baru atau instrumen baru gitu. Apa ya, ya mungkin di presentasi awalnya kita akan coba di tanggal 11 nanti di pas pembuka trenal terakota ini. Oke, terima kasih Guri. Dan kira-kira apa nih yang akan dikejutkan untuk trenal terakota kali ini? Hal-hal. Wah kejutannya ya, kejutannya sih pasti banyak, bukan banyak ya. misal dari perjalanan dari tahun tanah kemarin sampai tahun tanah sekarang kan kita ada beberapa grup baru tuh. Misal ada Talawengkar, itu ada Mother Bank, mungkin juga bisa diperkuat di situ atau juga kita akan membuat musik-musik baru atau si pemain-pemain baru juga yang akan lahir di tahun tanah kali ini gitu. Ditunggu atau jangan pejutannya? Boleh, boleh. untuk kejutan di konsorsi musik keramik si tepuk tangan sekalian. Wah semakin seru ternyata banyak kejutan yang terkenyut. Ada Ismail Muntah yang sudah begini aja dipanggil juga sebagai Pak Direktur kita tahun ini, tahun tanah kali ini. Bapak Ismail Muntah. yang membawa sisir. Gimana-gimana Pak Ismail tanggapannya tentang tentang kenaikan tadi pagi saya dengar cerita ini sih tentang pembuatan Borobudur jadi Borobudur itu dibuat itu dari abad 8 ya dan ternyata itu sekitar 75 tahun 75 sampai 80 tahun gitu. Jadi hari ini yang mengkonsepkan Borobudur itu juga tidak mengalami ketika Borobudur begitu pun yang jadi itu tidak mengalami percakapan di awalnya gitu. Nah mungkin ini juga yang sedang kita lakukan bersama dengan Triennial Cara Kota ini gitu bahwa ini Triennial itu juga kalau tadi kerja tanah gitu ya kerja keras segala macam juga sebuah sebetulnya juga kerja strategis gitu juga ada kerja yang juga kerja untuk masa depan jadi mungkin kita sekarang nih mengupayakan sesuatu bersama-sama ngomongin lagi soal bagaimana panatian gitu melakukan kerja buat tanah mungkin kita bakal menikmati hasilnya tapi insya Allah nanti hasilnya bakal dinikmati oleh generasi selanjutnya gitu. Amin. Jadi kita sebenarnya juga sedang membuat Borobudur itu gak kalah hebat lah gitu. sebenarnya ini sama kerja strategis disini juga di konteks Triennial itu sama mungkin Om Indra bisa bekerja 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 oh iya sama gengnya juga sama gengnya dong mas Rian gitu sama perasaan mas Isma tak apa tadi baru langsung ini baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam baik saya Indra dari Burujulu Kulon sekarang ikut tinggal di Bandung dapat penugasan dari Jaf itu untuk kalau istilahnya Ismail itu mengobras semua yang ada tadi kegiatan kegiatan-kegiatan posyandu upet mede kemudian roti kopi jadi kalau istilahnya itu kan tanah sebagai bahan apa gagasan sama ruang itu nanti bagian saya itu untuk mengobrasnya bagaimana keekonomiannya gitu sih tapi tidak lepas dari spirit kebudayaan makanya kita sedang membangun namanya Koperasi Tanah Raya Jalan Kebudayaan nanti juga ikut pameran tapi dari sisi ekonominya mungkin seperti itu Bapak kurat mungkin kalau kata Baba dan Pak Ginggi itu kan imajinasi kita ke depan itu kan banyak agenda dan besar tadi kan Borobudur dan lain-lain kan itu memerlukan bahan bakar nah mungkin kegiatan apa aja yang nanti akan kita lakukan walaupun nanti bertumpu pada tiga hal jadi yang pertama itu adalah inisiatif kita bersama yang kedua itu adalah kegiatan-kegiatan berbasis kewilayahan identitas sebagai terakota seperti itu Bapak Gori baiklah mumpung masih ngomongin kebijakan mari kita juga panggil pilihan untuk ke depan ini di haturanan siap haturan amin Pak Camat minalai din walfa din bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam sedikit dari saya mungkin ini semua ahli pertanahan yang terpenting bagi kami sebagai pemerintah kecamatan bahwa komunitas JAF ini dan juga rekan-rekan yang berpotensi dalam tanah tentunya berdampak pada lingkungan sekitar terutama bagi kami warga Jatiwangi ketika ide-ide itu datang dari JAF mohon di juga didistribusikan pada rekan-rekan yang ada di desa contoh untuk mungkin terakota-terakota itu mungkin sudah dilaksanakan oleh JAF tapi juga diberdayakan juga masyarakat yang di sekitar Jatiwangi itu mungkin pesan mudah-mudahan dan saya yakin bahwa komunitas Jatiwangi ini sudah memberikan yang lebih bagi warga berikan nama yang harum bagi Jatiwangi bagaimana Jatiwangi ini namanya jati dan wangi kuat dan harum mungkin itu dari saya mungkin langkah-langkah strategis apa dari kecamatan Jatiwangi dalam menyikapi tahun tanah ini yang sudah juga banyak dd-dd volunteer dan teman-teman di Jatiwangi yang sudah cukup jagoan-jagoan di tanah nih Pak kira-kira apa yang harus di agar supaya ya tentunya kita bersinergis bersinergis di Jatiwangi ini bagaimana nanti event yang terdekat rampak genteng ini kita dukung bersama mari kita sama-sama untuk siapa rampak genteng setelah mungkin dua tahun terakhir tiga tahun COVID-19 mari kita rayakan kembali majarin amin Pak Camat siap memanggil Pak Camat maka sekarang mungkin kita panggil juga ada siapa mengulik tanah dari sejak dahulu kala baiklah maka kita panggil ke atas panggung Bapak Oing tepuk tangan siap siap Pak Oing jadi sejak cukup lama mungkin dari tahun 2009 kalau gak salah dan kebetulan juga kami melaku pengolah tanah juga Alhamdulillah masih berlangsung tiga pesan masih bisa jalan Alhamdulillah masih terus bertahan berlangsung terus bertahan dan memang kegiatan pengolahan tanah berbetul genteng ini agak sedikit down mungkin karena apa ya saingan mungkin bahan baku mungkin tapi insya Allah sukar jahatan mungkin saya perkirakan sampai 20 sis produksi genteng amin jadi saya dengan jab juga sudah cukup lama mengenal saya paling berkesan itu konserta satu di Caman Budaya ya oh pokalisa pokalisa apa wah ini itu tahun 2011 di Taman Budaya kalau gak salah ini berkesan buat saya sudah kegiatan 2010 kalau gak salah mau apa 10 10 apa sih GRF ya GRF kebetulan kami datang di Kawa ya dari Yogyak nah itu terus eksis keberapa bulan beberapa tahun ini kalau kita sibukkan jadi agak-agak berkurang insya Allah ke depan kita terus untuk support ternyata ini imajinasi yang sudah diperkirakan dari 2010 tentang kota terakota hari itu pada arsitek filik yang ter support kami juga dari pemerintah Nesal men-support BUMDES untuk bikin produk terakota itu batatempel cuma memang kurang bagus jadi terlaku kurang ikhtiar ya itulah kesan saya mungkin jadi JAP ini bukan siapa-siapa mungkin dari keluarga JAP insya Allah saya support terus untuk JAP untuk terakotanya juga kami dapat kenangan-kenangan apa sih namanya itu ini ya perhatian terima kasih mungkin hanya dua desa dua desa itu dia terima kasih siap Pak Owing Hatun Hon terima kasih buat Pak Owing Sultan wah benar ya dari 2010 sudah memang ada arsitek-arsitek kecil yang waktu itu kamu mengarsitekkan kota terakota baik baik ada ada UPTD sebenarnya ini yang kuncian kota terakota ini karena juga di trianal sekarang UPTD berniat akan mengerakotakan majaleng bermartabat dan UPTD adalah singkatan dari unit pemartabatan terakota daerah dan ada satu tokoh utama yang cukup disegani dan dikenal dengan nama band Pais Uyah mari kita tampilkan Ang Vita Depais Uyah Idol aku nanya-nanya banyak-banyak jangan takut gak kejawab asal jangan menuntut ilmu kenapa jangan menuntut ilmu jadi saya kasihan sama ilmu itu ya sampai dituntut gitu sampai sampai ke negeri Cina kasihan makanya jangan berilmu jangan 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 berilmu terus sekarang saya di ini dimana di terapi di terapi iya terapi mata terapi mata jadi bikin sesuatu dari tanah biar mata cemernang cemernang wah hebat sekali angkat bodor boleh lah nanya nanya sebenarnya ini kurang ngele iya sebenarnya saya sangat ke fans terhadap Depais Uyah kapan ini rencana mau bikin band lagi mumpung ada bapak produser di situ bulan dimana dimana baiklah mari kita tunggu penampilan Depais Uyah yang sangat dirahasiakan ini mungkin sekarang kita tunggu penampilan selanjutnya dan kata-kata hari ini kosenya gila ini ang apanya oh kata-kata hari ini jadi saya terus berjuang berjuang jadi saya terus menggali petanahan gitu di bidang relif di bidang patung saya terus dari sebenarnya udah lama sih udah dari tahun disini tuh waktu tahun 2002 2002 cuman anungaran anungora kapungkur makanya jadi ablen ablengan ya gitu sekarang lagi digali lagi supaya kata pacamat supaya harum jauh gitu lah baik ang siap terima kasih untuk ang bita teman-teman semuanya mari terima kasih lahan lahan bahan di akademis itu merupakan sebagai rumusan ya seperti apakah gerangan mungkin mungkin yang jadi menarik juga setelah lima tahun perjalanan kota-terra kota ya kita juga kemudian membaca bahwa mungkin kita perlu hal-hal yang juga bisa dikawinkan dengan terra kota nah gimana tuh kemarin tuh ada lahan bahan dan gagasan misalnya kalau lahan itu ternyata itu adalah tinjauannya secara sisi kawi eh bukan ya secara apa sih iya matematis fisika secara fisika kemudian bahan itu secara kimiawi terus gagasan itu sebagai matematik ini sebenarnya ada rumusnya dari dulu sebenarnya untuk dalam dunia akademis oleh karena itu mungkin sekarang mari kita pikirkan tentang urusan-urusan yang kimiawi bagaimana untuk bahan-bahan ini selain terra kota yang lainnya dapat juga bersenyawa dan bereaksi dengan hal-hal lain maka dari itu ada Bapak Gilang bagaimana suhu air yang cukup ideal untuk menyeduh kopi di kota terakota balik Pak Gilang karena sebenarnya Pak Gilang dan kawan-kawan ini ada tergabung di APAMART ekosistem mereka coba riset tentang bagaimana nomi kebudayaan dan Sarakota dan Sumahata kimia rumit harus ngomongin kimia tadi soal gagasan mungkin ya gak tau ini kayak seperti berjodoh aja antara OP itu juga dimana setahun belakangan mungkin ya saya kerjasama dengan posyandu terakota jadi kita itu bikin salah satu apa alahan dari waste apa namanya sampah kopi atau limbah kopi gitu ya kemudian dicampur dengan tanah jadi sebuah produk keramik gitu nah ini sedang dikerjakan sama Aila dan teman-teman di posyandu terakota perwarupannya sudah jadi tinggal mungkin nanti diberi nafas lebih panjang untuk menjadi satu produk yang bisa diaplikasikan gitu itu satu ya terus tentang ya ekosistem di perekonomian itu yang tadi yang menyangkut kimia karena ada jurnalnya juga sebetulnya limbah kopi ini bisa jadi satu apa agregator untuk bahan semen kemudian perkat untuk tanah juga bisa diaplikasikan di arsitektur gitu kemudian yang soal perekonomian kita juga di Apamart di sebagai satu platform inkubasi untuk UMKM lokal gimana menarasikan sebuah produk atau bisnis yang bukan hanya soal bisnis tapi juga tadi ada narasi kebudayaan untuk tadi dalam memeriahkan kerja tanah 2024 itu mungkin Alhamdulillah semoga semakin meriah gini hidup dan ya biar semakin meriah mungkin juga ada Bapak Ustadz Ami yang sedang menunggu ke belakang untuk menyembunyikan kita sebelum berangkat panggil dulu ke panggung Bapak Ahmad Tian Fulten pemirsa sebagai penggerak masyarakat tanah berbunyi disini di Jatiwangi Pak Ustadz Ami Pak Ustadz Ami Pak Ustadz Ami juga ngajak santri-santrinya buat membuat tanah boleh diceritain kali cerita tentang apa itu yang paling pertama adalah terima kasih buat kakak-kakak saya barokahnya adalah memiliki tajuk Al-Fatihah keajaibannya dari Al-Fatihah ini akhirnya saya belajar mengistiqomahkan mendawamkan Al-Fatihah sebagai wirid ataupun aurad yang dikirim teman-teman santri dari berbagai macam tempat tiga tahun yang lalu nyoba bikin santrinya teman yang akhirnya juga sekarang belajar bikin kaligrafi sendiri dengan teman-teman santri apalagi Masya Allah Torekota Torekota adalah satu jalan menuju satu tempat yang secara Torekot secara ke-NUan agar wusul pada satu tempat yang Sakinah Mawahdaw Terus kemarin Alhamdulillah saya diundang sama MUI Majalengka jadi ketemu dengan kiai-kiai besar yang Alhamdulillah saya pun menjadi besar Salam buat Kadus Ilacenah Cila daripada saya Sebagainya Sebagainya Terus saya ceritakan bahwa ternyata ada satu metode wirid karena mengingat mengingat bahwa kita semua akan akan sama-sama ditimbun oleh tanah akhirnya ada tasbe dan wirid saya bilang wiridannya cuma Al-Fatihah karena tasbe saya sedikit agak nyentrik saya tabarukan ke gurunya guru saya yaitu Cistiyah kalau saya menyebutnya disini Jatiwangiyah Torekota Jatiwangiyah ini apa tandanya hanya 41 disini selain 33 41 adalah bilangan dari wirid dan Al-Fatihah yang sedang saya belajar dawamkan setiap malam yang mudah-mudahan barokahnya untuk ibu bapak saya kakak saya dan santri-santri saya puanakan-puanakan saya dan guru-guru saya dulur saya gori yang pernah umroh bareng agilang mudah-mudahan lu sama ming gitu saya ada rutinan di baribis mohon maaf banyak salah atas perkataan tapi tetap walaupun saya sekarang bersarung tetap sama lah pola pikirnya sama kadus ila terima kasih berdoa dulu di doain gak doain di amik saya berkah terakot terienal terakot terienal terakot 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 mungkin juga kebetulan saya banyak ngobrol sama Gea dan Isma juga Pak Gori kebetulan insyaallah bakal berjamaah temanya adalah teknologi ruhani teknologi ruhani ini akan katakan launchingnya tasbeh karena saya pengen menggempur Uzbekistan sama Pakistan yang kuat dengan torekohnya juga Tasik Surialaya bahwa kita juga ternyata bertorekot Al-Fatiha 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ustaz Ami yang setelah beralfatiha disini dan ada siapa lagi deh ternyata deh ada dari Parbud ada dari Parbud mari kita agar supaya kan ada ada teman-teman teman-teman Bu Sri disini ayo go karena kick off kick off kick off rampak genteng itu juga di ininya sama disparbud loh di ofisial kan di ofisial kan disparbud dulu untuk minta ujangan Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu lagi dengan rekan-rekan oh iya iya kesabur saya juga oke jujur untuk secara pribadi untuk pelaksanaan rampak genteng yang kelima tahun ini secara langsung saya pribadi baru terlibat di tahun ini karena mulai dari apa ya perjalanan karir di PNS itu baru di Parbud itu baru kemarin per Juni 2023 jadi baru satu tahun di Parbud ini tapi selama satu tahun ini banyak kenangan dengan rekan-rekan Jav bagaimana rekan-rekan ini memiliki kreativitas dan inovasi yang menurut saya di luar batas beyond our imagination di luar batas saya mungkin karena dari dari pribadi seni dan budaya ini merupakan suatu hal yang baru buat saya ketika ditegaskan diberikan amanah di Parbud apa ini Ari apa ini Ajay terakota terenalete itu asing sesuatu yang asing bagi saya pertama kali ke sini tapi begitu dalam beberapa kali kesempatan berdialog berkomunikasi dengan rekan-rekan Jav ada sesuatu apa ya nuansa baru aura baru yang memang meletakkan kebudayaan dan seni itu di luar tadi di luar batas-batas tadi maka mungkin kalau kita refleksi kinerja lima tahun untuk apa ya untuk pelaksanaan rampak genteng ini tahun 2024 ini kita sudah melakukan kick off pada bulan Mei di Aula Kecamatan Jatiwangi Insya Allah ini mulai dari tahapan tahun tanah 2024 mulai dari bulan Januari itu sesuai dengan time lain dan schedule-nya kita dari Pemda Majalengka khususnya di Sparbud mensupport mensupport dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan di Jav ini harapannya mungkin apa yang kita lakukan ini dapat membawa perkembangan khususnya ekonomi kreatif dan kebudayaan maju dan lebih dikenal lagi di seluruh dunia terima kasih mungkin Kang terima kasih buat Desri dan mungkin tahun ini juga melakukan tahun tanah ini ofisial kebupaten Majalengkagen jadi bukan hanya sejati wangian tapi sekarang mencoba semaja lengkagen dan Parbud adalah satu teman yang pertama menemani untuk mengagresukkan hal tersebut Best friend ya Best friend Terima kasih Desri mau nanya Desri itu volunteer nih yang ikutan di tahun tanah nanti tuh mereka tuh akan dapet sertifikat sertifikatnya tuh legalitas Parbud sangat bisa sangat bisa nanti kita siapkan segala sesuatunya mana bagian-bagian yang bisa disupport oleh di Parbud akan kita lakukan semaksimal mungkin seperti itu kita dukung kita fasilitasi Kang oke terima kasih tetap semangat rekan-rekan di terutama meng-imagekan ini tahun tanah 2024 gongnya lebih besar lagi dari tahun terima kasih itu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ngobrol kali ya ngobrol kali sama volunteer ya sama volunteer karena selama ini volunteer gitu ngobrol kenapa mereka mau jadi volunteer kenapa mereka mau jadi volunteer apa yang menyebabkannya mari kita panggil salah satu perwakilan atau salah dua atau tiga dari volunteer ada gengnya Ijan kali di belakang balik belakang hei boleh siap Ibnu oh boleh mbak mbak boleh boleh samperin ini dicabut satu oh salah teling boleh siap mbak nah bener cepat sekali oke mohon perkenalan nama saya Revi Sylvia dari Burujul dari Burujul saya tahu informasi mengenai volunteer ini dari Instagramnya besok Senin kok kalau bener ini besok Senin nah terus kemudian saya coba-coba gitu mau daftar lagi ikutan karena sebelumnya kan pernah ikutan event dari jamping itu jadi peserta gitu acara rampa genteng dua kali itu pas SD sama pas SMP kalau gak salah tahun berapa tuh ya lupa lupa ya iya dulu pas sisi awal-awal terus sekarang pengen nyobain juga ikutan event job tapi ya sekarang sebagai volunteer gitu posisinya jadi ya nyobain aja gitu saya di divisi dokumentasi wah asik seru nih yang pinggirnya selamat sore perkenalkan nama aku Hanum Idlal Arribah dari Ligung open volunteer di sini itu dari postingannya juga ke mumpung ada waktu luang juga buat ngisi jadinya coba daftar Alhamdulillah wah mohon orang Ligung orang Ligung ke belakangnya mungkin selamat sore perkenalkan nama saya Indiani tau volunteer ini dari rekomendasi dosen ilmu komunikasi ada ibu puput dari ibu puput itu tuh ibu puputnya tuh saya minat di bagian volunteer assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Putri Mayemuna dari Universitas Majalengka kebetulan sama saya juga tahu jab ini dari dosen saya bu puput saya juga ikut minat di acara siap ya selamat sore semuanya perkenalkan nama saya Nirmal Oktaviani saya juga dari Universitas Majalengka kebetulan saya tahu informasi jab ini dari ibu puput juga dan kebetulan saya minat di divisi acara wah ibu puput bener ibu puput ibu puput harus dipanggil ke depan sih ibu puput perkenalkan nama saya Sinta dari Universitas Majalengka juga saya juga direkomendasikan juga dari ibu puput saya memilih di divisi volunteer acara nuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Laysha Aininabila saya juga direkomendasikan di puput saya masuk divisi acara Pak Hatsoleh semuanya perkenalkan nama saya Sasa Bila Syahra saya dari Semedang saya juga direkomendasikan oleh dosen saya bu puput dari Semedang minat di ya tomo pak minat di divisi dokumentasi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Risa Anggraini Regita Cahyani saya dari Universitas Majalengka saya tahu info ini dari ibu puput dosen saya sendiri kebetulan juga saya seorang pindahan ya Pak sebelumnya dari Jakarta tapi sekarang sudah pindah tetap di sini di Majalengka terus saya memilih divisi dokumentasi terus alasan saya menjadi volunteer karena saya ingin tahu bagaimana manajemen pengorganisasian dari sebuah festival apalagi festival besar terima kasih pantasan lebih tegas ya kamu orangnya wah ibu puput yang harus di depan ibu puput terima kasih baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka kan asal saya dari desa saya dari Universitas Majalengka saya tahu jab-jab itu dari postingan story teman saya TV Asasya terus selanjutnya saya direkomendasiin dari ibu puput siap puput beng ngobrol mbak ibu aduh sekurang satu lagi satu lagi sebelumnya perkenalkan nama saya Rahma Jahra saya berasal dari Sukahaji saya direkomendasikan oleh dan saya masuk divisi produksi oke terima kasih mbak bu puput dipersilakan ibu puput untuk ke depan dulu sebagai dosen bu puput kenapa mengirim orang banyak-banyak sini sini bu puput harus ke sini kamu kamu mau ditanya apa sini bu puputnya bu puput jangan main terus sama Yuga dong kata saya mah gak bisa ya itu wah mau bawa gak boleh boleh-boleh sebenarnya itu memang sambutan bu puput sebagai ibu puput yang telah mengirim banyak-banyak orang ke Jav nih gimana nih sambutan hangat terima kasih teman-teman sekalian sudah mengikuti arahan dari saya untuk ikut partisipasi di acara Jav ya yeay bu puput nih ini kan acara yang per tiga tahun ya tiga tahun jadi sesuai nih pas banget momentumnya dengan teman-teman sekalian supaya bisa ikut partisipasi gitu jadi nanti bisa dapat teman baru dapat pengalaman baru gitu wah makasih banyak eh maaf nge-repotin nih bu puputnya iya enggak enggak aku yang nge-repotin biar gak ngajar nih strik strik enggak udah selesai udah selesai kan udah selesai terima kasih terima kasih aduh aduh ada yang wah ada belakang ini nih yang ngerokok harus ke depan nih cowok belum nih mic-nya mic-nya oh iya tuh saya Ibnu Muhajir Fadli dari Majalengka kebetulan saya baru di tahun-tahun ini tau jav lebih tepatnya lebih kenal javnya gitu kalau tau dari dulu tapi kayak belum apa ya belum kesampaian pengen main kesini gitu Alhamdulillah ya iya kebetulan kenal Mas Ijan iya kan siap kesini gitu dan ikut jadi volunteer juga di bagian desain gitu lokasi banyak sebelahnya kum perkenalkan nama saya Lingga saya dari Majalengka kebetulan saya tau jav itu karena sering main di saung erih gitu nah untuk mengikuti acara ini baru gitu dan saya tertarik juga akan saya belajar ada pelajaran baru pengalaman baru pertemanan baru gitu siap itu ke depannya yang pakai kopea ada Al-Mukharam Ustadz Demung coba suruh inilah mohonlah sebagai MC radio Jav FM station gimana nih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Demung saya polendir dari Kadusila Institut kebetulan saya juga PKS pemuda Nuka Segman di Sarung nanya apa Gor nanya oh aduh 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 siap si Edi 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 can't ngomong si edi silahkan edi ya aduh 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 Pak Ustadz dari Syahat sehat lancar jaya amin oh ya ada siapa ada seniman baru nih yang pakai baju kotak-kotak Jay Juli ya ya Nungun Agur good dari Kuningan terus Dijab jadi penumpang gelap gitu aja mungkin Aguri terima kasih oh iya ditunggu karyanya saya bareng Ijan collab yang tadi diceritakan saya buat sarang lebah dari tanah tanah lebah sendiri endemik tanah aslinya gitu aja mungkin ditunggu nah keleming keleming assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam namas ya untuk teriandel terakota kali ini mungkin rupanya mesti akan memberikan sebuah kesukuhan menjamu para tamu atau di di seluruh rangkaian tinggalin pois kamu iya bukabit itu aja mungkin ada kita juga kedatangan seniman internasional yang residensi lila-lilating balik-balik di Jatiwangi ini mari kita sambutkan selamat selamat saya saya orang japan so right now in bahasa indonesia so like basically i was amazed by this ibu ibu and came here and spontaneously residency started and luckily and also they happily i got many people and also interesting ecosystem culture economy this is exactly what i want to discover and then now kind of connect many people then creating hopefully no surely i want to make some book together with goli and to present in the court of archiving already i'm always already i'm always in waters with them bu yanti translate bu yanti translate translate ngomong sunda ngomong sunda mohon sunda lemes sunda kasar mohon mau nanya ibu terus tuang saya nyasok assalamualaikum saya dari grup mother band saya ini vokalis vokalis saya bu yanti saya pemain pemain apa tambur iya gitu lah makasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum saya ibu yanti semua tangan di atas vokalis dari mother band alhamdulillah sangat senang bisa berkumpul di kota terakota hari ini alhamdulillah terima kasih bu yanti assalamualaikum waalaikumsalam selanjutnya ada yang lagi ngerokok pagi mungkin bisa ada kata-kata mutiara hari ini karena udah mau maghrib ya terima kasih teman-teman saya kira senang sekali setiap trienal terakota ini selalu bergairah karena seni secara visual secara apa namanya secara legacy secara kebijakan dan sebagainya itu yang seperti kata Ismail tadi bahwa ya borobudur juga dimulai dengan hal-hal yang seperti ini terus kemudian amanatnya dari trienal terakota ini kalau teman-teman di apomat ekosistem itu ada seperti arahan Pak Direktur soal bagaimana lifestyle dari bangun tidur sampai tidur lagi ada produk-produk yang dihasilkan dari imajinasi aktivitas dari inovasi inovasi teman-teman terus visual sedikit demi sedikit kita mengintervensi apa namanya visualnya Jatiwangi dengan Terakota makanya kemudian salah satu programnya adalah Terakota Bombing kita sudah menyiapkan sekitar 26 meter x 3 meter yang akan dipasang di berbagai tempat di Jatiwangi seperti tahun kemarin bahwa kita memasang beberapa karya Terakota di balai-balai desa juara termasuk di desanya Pak Oing sama di desanya tahun ini mungkin kita akan lebih luas lagi masuk di jalan tol Atun Hon Atun Hon dan mungkin yang terakhir kepada Kang Arief yang sedang menterakotakan Indonesia sekarang ini yang sulit sekali untuk ngopi hari-hari ini mungkin ada tips and trick oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim untuk menyaksikan apa sih yang sedang dikerjakan untuk kemudian si pameran ini itu juga akan memancing seniman-seniman residensi dari luar Jatiwangi Majalengka termasuk yang seniman internasional untuk merespon apa yang akan dikolaborasikan untuk Majalengka secara visual di Triennial Terakota tahun ini terima kasih terima kasih untuk semuanya selamat sore Jatiwangi Majaleng Makan dulu Jatiwangi Majaleng